Di rasa 5 pemain baru masih kurang, Paris Saint-Germain atau PSG menyiapkan satu manuver terakhir di bursa transfer musim panas 2021. Raksasa Liga Perancis, Paris Saint-Germain atau PSG, tengah menggila di lantai bursa transfer musim panas 2021. Sederet nama beken, berhasil digaib oleh PSG pada jendela transfer tahun ini. Tak tanggung-tanggung, PSG mampu merekrut 5 pemain berlabel bintang sekaligus. Hebatnya, 4 dari 5 pemain yang berhasil direkrut didapatkan secara cuma-cuma alias gratis. Hanya aceraf Hakimi yang didaratkan Les Paris Saint-Germain dengan biaya transfer, usai ditebus senilai 70 juta euro dari Inter Milan. Les Galactiques yang dibangun oleh PSG seolah-olah menakutkan lawan-lawan mereka di level domestik maupun Eropa. Namun, PSG dilaporkan masih belum puas dengan mendatangkan 5 pemain baru. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino ingin menambah satu pemain lagi terutama di posisi gelandang tengah. Untuk memenuhi hal tersebut, PSG siap bermanuver sebelum penutupan jendela transfer musim panas tahun ini. Klub milik Nasir Al-Haylaifi tersebut telah membidik dua nama sebagai pelengkap kepingan puzzle squad Pochettino. PSG dilaporkan bakal mengontrak salah satu dari Paul Pogba atau Eduardo Kamofinga sebelum akhir Agustus 2021. Nah, akankah PSG berhasil mewujudkan ambisinya tersebut? Mari kita debatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!